Halo guys, kali ini kita mau lihat rumah contoh kluster Flamingo yang ada di The Springs dari developer Sumarekon Gading Serpong Setengah area dari kawasan Flamingo sudah berpenghuni ya guys Sebelum dimulai, jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan update informasi properti-properti lainnya Ada 2 show unit, tapi yang saya akan review adalah yang tipe lebar 9 saja ya guys Dengan ukuran 9x16, bangunan 166 meter persegi, kamar tidur 4 plus 1, kamar mandinya 3 plus 1, garasi 1 dan 1 karpot Begitu masuk, kita bisa lihat disini adalah ruang keluarganya, ruang nonton TV-nya sangat homie Dan ada ruang dining room bersebelahan dengan kitchen Nah sebelum kita ke sana, di sebelah kiri dari bagian rumah ini terdapat area kamar tidur yang ada di lantai 1 Di show unit ini, kamar tidur dirubah menjadi ruang baca ataupun ruang kerja Kita lanjut ke bagian utama dari rumah ini Ini area dining dan bersebelahan langsung dengan area kitchennya Di area dapur sendiri, sudah dilengkapi dengan jendela yang terkoneksi dengan garasi Di bagian belakang dari rumah ini, masih terdapat area taman Bisa dijadikan taman kering ataupun taman basah Dan terkoneksi langsung dengan area servis Untuk kamar mandi pembantu ada di bawah dan kamar tidur pembantu di atas Karena rumah contohnya adalah rumah huk Maka terdapat pintu di samping yaitu pintu besi Tetapi kalau beli yang tipe badan, maka itu sepenuhnya tembok Sekarang kita naik ke lantai 2-nya yuk Di area ini terdapat jendela karena posisi rumah contoh adalah posisi huk Gitu masuk Di sebelah kiri kita adalah kamar tidur anak yang pertama Ini diset menjadi kamar tidur anak perempuan ya Sudah dilengkapi dengan jendela juga Sehingga pencahayaan dan sirkulasi dari kamar ini cukup baik Sekarang kita ke kamar tidur anak yang laki-laki Bersebelahan langsung Ini ukurannya juga kurang lebih sama Juga memiliki jendela di belakang Sehingga setiap kamar dari rumah ini memiliki pencahayaan yang sangat baik Di sebelahnya adalah kamar mandi yang ada di lantai 2 Ini bisa digunakan untuk kedua kamar anak tadi Sekarang kita lihat kamar tidur utamanya Ini kamar tidur utama Di sebelah kanannya adalah area tempat tidur Nah disitu ada jendela Tapi jendela ini khusus untuk rumah sudut atau huk Apabila Anda memesan rumah yang tipe badan maka itu sepenuhnya tembok Jendela yang menghadap ke depan itu tetap ada Nah ini bisa dibikin walk-in closet Jumlahnya sudah 5 pintu dan memiliki balkon Dari balkon ini pemilik rumah bisa menikmati area pemandangan di depan rumah kita Di sebelah kanan masih terdapat area walk-in closet Yang cukup luas Dan terkoneksi dengan kamar mandi utama yang ada di dalam kamar ini Kamar mandi utamanya terdiri dari Bed tub Wastafel Dan ada lagi shower Serta toilet di samping kirinya Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut Tentang rumah flamingo Bisa hubungin saya Nanti ada brosur dan priceless yang saya akan kirimkan Tentunya dengan diskon khusus ya guys Thank you